Tasut tidak hanya cukup berkumpul, tapi kalian juga harus menulis. Karena tanpa menulis, tidak ada dokumentasi yang tertinggal. Sahabat Bentara, kita akan lanjutkan obrolan kita di segmen kedua. Di segmen kedua, kita akan banyak ngobrol tentang ekosistem susastra, khususnya di Indonesia dan juga di Bali. Jadi kita ingin mendengar pandangan dari seorang okurus mini tentang bagaimana perkembangan sastra di Indonesia, di Bali, dan juga di tempat-tempat terdiri di daerah lain. Termasuk bagaimana keberadaan komunitas-komunitas sastra yang cukup berkembang pada saat ini. Okurus ini, jadi saya kira sampai hari ini, itu kan banyak penulis-menulis muda kita yang bernas-bernas, dia cukup cedas, dan hasil karyanya juga cukup baik. Nah bagaimana pandangan seorang okurus mini? Sejak 2020 ada Covid itu ya, kita lebih sering kerja di rumah, jadi lebih gampang untuk mengakses berbagai macam komunitas, lalu akses-akses yang jauh-jauh gitu. Lalu pemerintah, terutama badan bahasa, itu mencoba untuk membuat, membangkitkan gairah penulis, kalau kita berbicara tentang literasi itu ya, penulis dari daerah 3T. Orang selalu berpikir bahwa mereka gak memiliki akses yang bagus. Tapi lama-lama, kemudian perkembangannya justru menurut saya, setelah saya sering memilih-milih buku-buku terbaik di Indonesia, Jadi saya melihat justru ya banyak isu-isu yang justru digali secara tema oleh penulis-penulis di daerah 3T. Jadi karya-karya mereka sangat eksploratif, menjanjikan, memiliki kemungkinan baru, isu-isu-nya juga sangat menarik. Bahkan mereka juga sangat kuat gitu loh. Berarti ada sisi positifnya juga ya? Iya, jadi perhatian badan bahasa itu ke daerah 3T itu menghasilkan penulis-penulis yang benar-benar luar biasa. Mereka tergerak membangun untuk membuat sebuah komunitas. Contohnya, daerah tertinggal di Nusa Tenggara Timur, komunitas Lakuat, itu didirikan oleh namanya penulis di Kisenda. Jadi mereka itu memasukkan hal-hal yang berbau ketahanan pangan. Itu kan luar biasa, nggak disadari. Bahwa anak muda itu bisa mendirikan ketahanan pangan dengan membuat menu-menu makanan yang diolah dari hasil-hasil lingkungan sekitarnya. Itu menarik. Dan itu akhirnya diakses banyak publik, jadi orang tahu makanan-makanan tradisional yang bisa diakses untuk ketahanan pangan itu. Tanpa kesadar. Secara politik pangan misalnya, ketemik bicara. Itu bisa masuk seperti itu. Itu ada komunitasnya seperti itu. Dan karya-karya anak-anak muda sekarang, mungkin karena akses ke publik, lalu adanya digital, medsos, gitu kan memudahkan mereka untuk belajar banyak hal. Karya-karya mereka itu sangat beragam. Sangat bagus. Terus tema-temanya, tema-temanya yang ditawarkan juga bagi saya, selaku pembaca yang mengikuti perkembangan sasra di Indonesia, luar biasa. Karya-karyanya, tema-temanya yang diusung juga mereka lebih berani. Misalnya, contohnya, ada karya yang sudah, karya itu mengupas habis tentang kondisi TKW yang ada di luar negeri. Itu ditulis oleh perempuan. Jadi kita terasakan sakitnya bagaimana seorang ibu harus bekerja, harus menopang perekonomian keluarga dengan meninggalkan anak dan suami. Kerja jauh, bermil-mil dari anaknya. Nah, itu terdokumentasi dalam karya. Itu dilakukan oleh Yulia Arungan, misalnya dari Nusa Tenggara Timur, yang seperti itu menarik jadinya. Lalu kalau kita berbicara tentang teknologi kemajuan yang luar biasa, gitu. Jadi ada kemungkinan banyak sekali penulis-penulis itu biasanya kalau bicara tentang muatan lokal. Untuk memberi kita kesadaran tentang bahwa budaya lokal kita luar biasa. Ada juga penulis yang sangat kosmopolit, masih tinggal di Perancis misalnya. Dia membuat sebuah karya-karya yang luar biasa, Bli. Ryo Johan. Jadi kehidupan kosmopolit yang dieksekusi dan itu sangat kontekstual. Tidak hanya untuk Indonesia, bahkan untuk dunia. Dan dia masih tinggal di Perancis. Ada juga misalnya teman-teman, anak Bali banyak yang belajar. Saya pikir dengan adanya digitalisasi ini, kemudahan kita untuk bersosialasi. Jadi dunia kecil itu anak-anak muda itu yang benar-benar ini benar-benar mampu mengeksekusinya menjadi kebudayaan yang dunia malahan jadinya. Mereka cerdas mengambil tema-tema yang kontekstual untuk kemanusiaan. Jadi saya kira ini malah menjadi satu peluang ya. Jadi memudahkan penulis-penulis muda kita untuk mengeksplor tentang apa yang memang dia ingin tampilkan dalam bentuk tulisan atau dunia sastra. Nah lalu bagaimana dengan keberadaan komunitas? Hasil riset terbaru dari Balai Bahasa Bali, di Bali ini kesadaran literasinya saya pikir cukup tinggi ya. Tapi memang perlu terus disuarakan. Kembangkan. Oh, disuarakan terus. Kalian harus tidak hanya cukup berkumpul, komunitas itu tidak hanya cukup berkumpul. Tapi kalian juga harus menulis, karena tanpa menulis tidak ada dokumentasi yang tertinggal. Jadi kita hanya sekedar diskusi saja atau berbicara bagaimana literasi di Bali itu tidak selesai. Di Bali hasil penelitian dari Balai Bahasa, Bali itu ada 51 komunitas literasi di Bali. Luar biasa itu kan? 51 ya? Iya, itu hasil penelitian yang terbaru. Jadi komunitas literasi itu berkembang di daerah-daerah yang terpencil yang kita tidak tahu kan. Nah seperti ini itu bagus. Karena membangun sebuah literasi, tidak bisa kita langsung membangun dari orang yang sudah besar seperti kita. Misalnya seperti Beli dan saya gitu. Tidak, mungkin dari anak-anak. Literasi membaca anak misalnya gitu. Belakangan ini memang sudah sering ya guru-guru dilibatkan untuk membuat misalnya dongeng yang berhubungan dengan lingkungan. Desa Kalapatra atau Terhita Karana. Jadi lebih ramah gitu memperkenalkan. Jadi tidak terlalu textbook gitu loh. Dengan bercerita kan anak-anak jadi enak belajarnya. Itu komunitas itu yang melakukannya itu sudah ada di Bali gitu. Jadi bagaimana dengan perkembangan media sosial? Jadi kan kalau dulu kan kita masih ketemu ya. Jadi masih antar komunitas itu ketemu dalam dunia sasar. Tapi dengan perkembangan media sosial itu mereka akan ketemunya lewat dunia maya begitu. Tapi menurut saya lebih bagus. Karena akses ke publik yang lebih luas lebih gampang. Kita tidak perlu datang ke Nusa Tenggara Barat. Kita tidak perlu datang ke Sulawesi untuk belajar laga Ligo. Cukup kita dari Sung kan. Jadi saya pikir media sosial dan kecanggihan teknologi memudahkan kita. Jadi sekat-sekatnya tidak ada. Jaraknya terlalu pendek jadi menarik. Tanpa batas ya? Iya, lebih memudahkan saya pikir. Jadi kita tidak perlu biaya yang cukup tinggi. Saya pikir komunitas itu misalnya mau mendatangkan siapa. Kursus minima, apa yang tinggal di pasar. Mungkin saya bisa di Zoom lalu anak-anak melihat. Yang di Karangasem. Jadi saya pikir kecanggihan teknologi ini yang perlu dimanfaatkan. Itu yang mungkin belum terlalu galak ya kok di Bali ya. Apa pengaruhnya kemarin dengan masa pandemi itu? Ya saya pikir bagus ya. Pandemi ini harus melahirkan hal baru yang bernama inovasi. Inovasi tidak akan terjadi tanpa ada komunikasi dan kerjasama. Jadi saya pikir itu. Inovasi itu harus bareng-bareng. Kita harus mengerjakannya bersama-sama. Untuk inovasi mengkritisi. Mengkritisi berbagai hal itu dengan cara yang mengedatangkan tokoh. Misalnya yang mengerti. Misalnya belajar menulis bersama okrus mini. Jadi anak-anak senang kan. Karena kan sekarang itu adalah budaya digital. Jadi kalau menghadirkan tokoh. Orang ini tokohnya siapa sih? Bisa nggak sih diakses di Google? Ini siapa nih nggak ada karyanya? Jadi yang seperti itu. Itu membuat spirit anak-anak. Saya pikir di daerah-daerah yang jauh-jauh juga menjadi tertarik. Oh ini banyak kok bukunya. Ini kan jadi mereka tahu gitu. Kalau hanya tokoh yang lokalitas saja kan mereka jadi semangat itu nggak ada. Mimpi itu nggak ada. Jadi corona ini bisa kita menghasilkan inovasi. Anak-anak jadi punya mimpi gitu. Itu yang perlu dipahami kalau kita berbicara tentang literasi. Jadi ada media baru ya? Ada media baru yang bisa diakses publik. Kita nggak perlu datang ngomong begini. Memang kalau datang lebih menarik ya. Ada komunikasi. Tapi saya pikir juga sum juga berbiaya rendah lah. Dan bisa diakses sama banyak orang. Kapan aja misalnya kan gitu. Jadi sebelum kita bicara ke daerah lain. Untuk perkembangan sastra di Bali sendiri bagaimana? Pandangan seorang okur? Ya saya pikir di Bali ini harus terus digalakkan ya. Tapi kita punya komunitas-komunitas yang bagus. Misalnya Taman Baca Kesiman. Taman Baca Kesiman itu komunitas yang mengajarkan tentang intelektualitas. Karena di sana kita ada film-film yang berbeda. Yang bisa ditonton. Kita membaca, menghadirkan penulis-penulis yang mungkin bisa di blacklist. Sama penulis-penulis yang bisa hajar di sana. Ini kan ada kemungkinan baru untuk hal-hal yang tadinya. Oh gak boleh tabu, rambu, dan teror itu. Taman Baca Kesiman. Lalu misalnya ada di Gisingaraja. Misalnya komunitas Mahima. Media juga media-media online. Terutama kan lebih mudah diakses ya. Karena anak-anak itu kan gak mungkin dia bayar koran cetak kan. Media online di Bali kan ada dua yang bagus. Misalnya kita bisa melihat bagaimana perkembangan masyarakat Bali. Kalau kita melihat Bali Benggong misalnya. Bagaimana kritik-kritik yang dilakukan oleh perubahan-perubahan secara politik, sosial, dan budaya itu ada di dalam Bali Benggong. Jadi perubahan masyarakat Bali itu bisa diakses di sana. Mereka juga melakukan kelas-kelas menulis. Melalui ke desa yang seperti itu. Itu kan menarik. Anak-anak yang kota melalui ke desa, diajak itu saya pikir itu ada literasi sosial, budaya, dan politik agama juga ada di sana. Kesadaran mereka juga. Kalau kita bicara tentang konsep trihita karana itu kan. Ada lingkungan. Kita mengenal anak-anak ada agama juga. Seperti itu. Berarti kecenderungan tren ke depan ini terkait dengan susah serai di Indonesia seperti apa? Saya pikir tema-tema yang digarap sudah mulai tertarik kepada isu-isu yang saya pikir sudah ada di Bali. Waktu kita karana itu. Salah satu yang paling seksis adalah kesadaran pada lingkungan. Kalau sebenarnya kita sih bagi orang Bali mungkin enggak sadar ya. Enggak ngomong mungkin orang Bali. Kita punya tumpuk bubuh kan. Itu kesadaran lingkungan orang enggak sadar gitu loh. Nah jadi apa yang bagi masyarakat barat mungkin jadinya ekologi. Feminis yang ekologi misalnya itu kan sama aja dengan tumpuk bubuh. Yang lebih sederhana dan balikui gitu loh. Sebetulnya itu bisa digali dari hal seperti itu. Melahirkan ekofeminismo. Kesadaran perempuan terhadap ekologi jadinya gitu loh. Padahal di Bali sendiri kita punya tumpuk bubuh. Zaman dulu nenek-nenek kita membantanin tanaman-tanaman yang dianggap punya untuk daya tahan pangan. Kelapa misalnya kan seperti itu. Jadi itu sudah masuk dalam teori yang namanya ekofeminismo. Itu luar biasa loh. Jadi saya pikir nanti isu-isunya akan ke sana. Jadi isunya akan ke situ ya? Kesadaran lingkungan, kesadaran kepada manusia. Nah lalu untuk di daerah lain, terutama di Indonesia Timur ya seperti NTT, Makassar mungkin. Itu bagaimana perkembangannya? Saya pikir bagus loh di daerah itu karena apa? Mereka punya komunitas film. Anak-anak muda sekarang kan males kebaca buku. Makanya ada podcast gitu. Jadi mereka tuh sudah mulai mengembangkan, maksudnya komunitas yang visual. Jadi kalau komunitas visual kan lebih enak ditonton kan? Misalnya, apa namanya, upacara-upacara di Bali. Kan nggak semua orang tahu itu. Itu kan bisa diakses kalau publik di Bali mau. Tapi saya pikir belum begitu ya kalau di Bali. Kalau di Jogja terutama itu udah menarik. Film-film, film pendek, film pendeknya itu udah benar-benar kesadaran kepada manusia, politik, budaya, agama, dan kritik-kritik sosialnya lucu. Menggunakan bahasa daerah lagi. Jadi kita mungkin harus migrasi ke visual. Bagaimana caranya biar literasi itu, ketika berbicara literasi, kita tidak bicara buku saja. Tapi literasi itu dalam bentuk visual. Dalam bentuk visual. Nah ini yang terakhir ini. Terkait dengan ekosistem susah sastra Indonesia. Jadi kira-kira ngurut pandangan Anda, bagaimana ekosistem susah sastra Indonesia ini untuk bisa memajukan sastra di Indonesia khususnya. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan disamping menggerakkan komunitasitas tadi? Sekarang ini kan banyak, hampir setiap bulan komunitas sastra di Indonesia itu mengadakan festival. Dengan tema-tema misalnya, tema tentang LGBT. Kalau isu-isu yang sedang menjadi topik panas lah gitu. Jadi nanti kita mengumpul komunitas tentang LGBT. Lalu ada komunitas tentang kesadaran pada air. Kesadaran pada air. Bahwa air nanti bisa nggak ada. Atau kesadaran bahwa nanti kita agama misalnya itu dengan mudah melalui tema-tema yang ditawarkan festival-festival yang dilakukan. Misalnya narasumbernya bisa datang dari Bali melalui sum ini. Jadi itu memudahkan kita untuk menjadi satu kesatuan. Bahwa isu apa yang terjadi di daerah lain sama kok saya pikir. Misalnya isu tentang kelangkaan air itu juga terjadi di daerah lain. Bahkan kita juga di Bali sudah mulai kan membangun wacana itu. Membangun isu itu untuk sadar menggunakan air dengan hati-hati gitu. Itu kan sudah ada. Kurangi misalnya penggunaan air tanah. Itu tanpa sadar kan. Itu komunitas-komunitas itu. Misalnya yang terakhir kemarin yang menarik adalah isu tentang perkotaan. Apakah perkotaan itu sekarang bisa mandiri tanpa ada desa. Itu sudah masuk ke literasi. Masuk ke literasi. Nah ini menarik juga apa yang disampaikan oleh Heiko Resmi ini terkait dengan tumpak bubuh ya. Jadi saya kira mungkin bisa dijelaskan secara lebih gamblang. Karena mungkin masyarakat ingin tahu juga kaitan tumpak bubuh dengan dunia menulis dan sasra itu sendiri. Iya. Selama ini kalau kita berbicara tentang sasra Indonesia. Biasanya kalau berbicara tentang sasra Indonesia orang isunya pasti tentang kultural. Tapi kelingkungan itu jarang. Jadi hubungannya biasanya bicara tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Hubungan manusia dengan manusia. Tapi kesadaran. Tekstek itu agak jarang membicarakan hubungan manusia dengan lingkungan. Nah saya sebagai orang Bali saya juga ingin mencoba untuk memasukkan isu-isu lingkungan itu. Kubuku saya. Nah itulah makanya padahal lu bilang, oh kesadaran itu kurang. Tanamlah pohon. Buatlah biokopori di rumah. Kesadaran itu sebenarnya ada dalam pacara yang dikenal di Bali kan tumpak bubuh. Apa itu tumpak bubuh? Tumpak bubuh adalah bagaimana orang Bali itu menghargai pangan. Tumbuh-tumbuhan. Jadi bersyukurlah kita karena tumbuh-tumbuhan sudah memberi kita makan. Atau ada yang lagi kan tumpak kandang. Bersyukurlah kita menghormati hewan. Bukan berarti kita menyembah pohon kan gitu. Tapi kita menghormati. Menghormati kesadaran kita untuk mencintai tumbuh-tumbuhan. Mencintai tanaman. Kesadaran pangan dalam konteks sosial yang lebih ini kan. Yang lebih jernih. Keterjemahan bebasnya begitulah beli. Kesadaran tumpak bubuh itu ya seperti itu. Kesadaran kita untuk mencintai tumbuh-tumbuhan. Makan yang kita gunakan sehari-hari misalnya tanaman-tanaman gitu lalu lingkungan, menanah hutan. Itu ada. Konsep itu sebetulnya kalau kita gali lebih dalam lagi konsep yang sangat luar biasa tumpak bubuh itu. Tumpak bubuh itu sendirinya? Itu misalnya ada di dalam karya saya itu saya membuat tentang tanah Bali. Kesadaran kepada lingkungan kritisi terhadap lingkungan yang ada di Bali. Itu di tanah Bali? Iya. Itu luar biasa Anda juga? Enggak. Itu mungkin puisi ya. Puisi ya. Karena kan banyak tanah sekarang dijual gitu. Masyarakat Bali akan tinggal di mana? Apakah budaya dan agama gak akan hilang? Masyarakat Bali akan migrasi ke mana? Seperti itu. Ya baik sahabat bentara. Demikian tadi obrolan kita dengan Aukar Rizmi ini. Terima kasih Anda telah menyaksikan podcast Bentara Budaya. Dan saksikan terus podcast Bentara Budaya hanya di kanal Youtube Bentara Budaya dan sebagainya lainnya. Salah Budaya. Saya pikir, saya selalu merasa bahwa ketika menulis itu aslinya awalnya saya ingin berpikir begini. Karena sebagai jurnalis, jadi saya berpikir gini. Saya ingin mendokumentasikan persoalan-persoalan Bali itu dalam bentuk buku tapi dengan dibaca dengan ringan gitu. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Bentara Budaya. Serta nyalakan lonceng aplikasinya ya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channelmbang, and subscribe channel devient awal. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini.